Apa kabar warga negara, dimanapun anda berada, berapapun usia anda, apapun pekerjaan anda, dan sekelam apapun masa lalu anda Saya doakan semoga kebaikan dan keselamatan selalu menyertai hari-hari kalian Kembali lagi bersama Mr. B dalam konten berisiko tinggi Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan salah satu film terbaik Indonesia yang diadaptasi dari kisah nyata Film ini mengisahkan tentang perjalanan mencekam para penumpang bus menuju sampar Sebuah kota yang terkenal kaya akan sumber daya alamnya Sampar dijaga ketat oleh tentara yang siap siaga melawan para militan memberontak yang menuntut kemerdekaan atas tanah kelahiran mereka Meski begitu para penumpang bus yang sudah terbiasa dengan konflik berpikir perjalanan mereka kali ini akan aman-aman saja Tapi pada akhirnya mereka harus terjebak dalam situasi yang sangat mencekam Tidak ada yang tahu siapa yang akan mati dan siapa yang tetap hidup Semua laki-laki turun Dan inilah Bus Malam Sebelum lanjut saya beri spoiler warning terlebih dulu Karena sudah pasti apa yang saya ceritakan tidak akan bisa mewakili keseluruhan dari esensi film itu sendiri Jadi saya tetap menyarankan untuk menonton full filmnya agar kalian bisa mendapat pengalaman yang utuh Mendalami setiap karakter kesan dan pesan moral yang coba disampaikan oleh film ini Kisah perjalanan berawal di terminal keberangkatan kota rampak dengan suasana keharifan lokal khas negeri plus 62 Para penumpang sudah beberapa hari menunggu jalur kesampar dibuka Setelah sebelumnya cukup lama ditutup karena terjadi kontak senjata antara pasukan Samerka dengan aparat pemerintah Setelah menunggu cukup lama akhirnya bus babat yang akan membawa mereka kesampar tiba Dikemudikan oleh Amang dan Bagudung kondekturnya yang selengean Sambil jalan ada baiknya kita kenalan dulu dengan beberapa penumpang Yang pertama ada seorang nenek bernama Nur binti Saidin Karena tak punya cukup banyak uang nenek hanya membeli satu tiket untuk berdua dengan cucunya yang bernama Layla Selanjutnya ada Lutfi nyair tunanetra yang menurut saya cukup misterius Yuda Ardiman seorang jurnalis yang kritis dan Anissa Satira Koas sarjana kedokteran pendiem yang cenderung menutup diri karena trauma masa lalu yang kelam Kemudian ada Malah ini parasnya dan Rifat laki-lakinya yang sedikit mengecut Mereka adalah pasangan muda yang berniat kesampar untuk mengadu nasib Melamar kerja di sebuah perusahaan tambang ternama karena sudah lelah jualan voucher Yang ini namanya Pak Umar bin Taib Muka desa angkuh yang beranggapan uang bisa menyelesaikan segalanya dan masih ada beberapa penumpang lainnya Bus babat melaju menuju sampar melintasi daerah tebing dan perbukitan Lebih 12 jam dengan gayanya yang sedikit norak Mbak Pramugara pesawat, Mbak Gudung memperkenalkan diri pada penumpang Dan memberitahu bahwa 2 minggu yang lalu terjadi pecah konflik di daerah sampar Tapi meski begitu Mbak Gudung meminta penumpang terutama untuk yang baru pertama kali kesampar Supaya tetap tenang dan tidak cemas Karena informasinya keadaan sudah kondusif Sudah dilakukan perundingan dan kini jalur sudah kembali aman Sebagai tambahan konflik di sampar memang seringkali terjadi dan sudah berlangsung selama bertahun-tahun Paling tidak telah terjadi kontak senjata 3-4 kali dalam kurun waktu setahun terakhir Dan yang paling penting siapkan tiket Di balik penampilannya yang urakan Ternyata Mbak Gudung punya hati yang cukup baik Dia mempersilahkan Layla untuk mengambil tempat duduk walaupun nenek hanya membeli satu tiket Anissa terlihat sangat tidak nyaman saat Yuda si jurnalis ngajak ngobrol dan kenalan Terlebih saat Yuda menanyakan tentang korban konflik di sampar Anissa lebih memilih pindah korsi belakang Saat ini Anissa sedang menjalani program profesi kedokteran di sebuah rumah sakit di rampak Sedangkan Pak Lutfi dia tinggal di Pulau Habah Kurang lebih perjalanan 6 jam naik kapal dari sampar Dia bercerita pada Yuda bahwa penduduk Pulau Habah semuanya perempuan Suatu ketika saat Pak Lutfi masih kecil Semua laki-laki ikut pergi berperang dan tak ada yang kembali Sehingga sampai detik ini Pak Lutfi masih menyandang predikat pria paling tampan di pulau itu Sampai di pos penjagaan pertama sebelum memasuki wilayah sampar Semua penumpang diperiksa dengan ketat oleh aparat Disana juga ada tambahan beberapa penumpang Salah satunya adalah Idrus Jihadi Dia ke sampar untuk mencari teman-temannya Rombongan organisasi non-profit yang punya misi kemanusiaan membantu para korban konflik Tapi sudah hampir sebulan hilang kabar dan tak ada satupun dari mereka yang kembali Mulai dari pos pertama ini sebenarnya suasana sudah terasa berbeda Para penumpang bisa melihat dengan jelas pemandangan horror saat aparat menginterogasi mata-mata secara militer di siang bolong Sejak pecah konflik kemarin sudah dua kali ada perundingan Tapi belum putus dan nampaknya pihak sampar masih panas Sebenarnya komandan di pos pertama menyarankan pada Amang untuk menundak berangkatan Sampai benar-benar ada kesepakatan gencatan senjata Tapi karena berbagai alasan Amang si sopir memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan Beberapa waktu setelah bus babet melaju Komandan mendapat informasi dari pos dalam bahwa sampar kembali manas Dan diperintahkan agar semua jalur ditutup Tapi bus sudah terlanjur lewat ya Singkat cerita malam pun tiba Alhamdulillah Bus babet melaju membelah hutan melewati jalanan yang sepi Melihat pemandangan indah di jok belakang Bagudung mencoba menggoda malah tapi Yuda yang mengetahui tujuan Idrus kesampar Memintanya untuk menceritakan kronologi kejadian tentang hilangnya rombongan teman-temannya Jika ingin hal itu diangkat ke media Tapi Idrus urungkan karena menurutnya itu hanya akan jadi berita dan tak akan banyak membantu Idrus bertekad untuk mencari sendiri teman-temannya Tak peduli apapun resiko yang akan dihadapi Berapa waktu tak tahu kemudian Di tengah hutan para penumpang panik saat bus menabrak seseorang Bagudung yang emosi segera turun dan menghajar orang asing itu Terluka cukup parah akibat luka tembakan di perutnya Dia berkata pada Amang bahwa dia harus kesampar Dia menawarkan ongkos lebih asalkan Amang mengizinkannya naik bus Tentu saja Amang menolak karena merasa itu terlalu beresiko ya Tapi pria yang bernama Mahdi itu memaksa dan mendorongnya dengan pistol sambil mengancam Jika Amang tak mau membawanya maka tak ada satu penumpang pun yang akan tiba disampar Tak punya pilihan akhirnya Amang pun menyerah dan membawanya dengan syarat Mahdi membuang pistolnya sebelum naik bus Nenek mempersilahkan Mahdi untuk duduk di sebelahnya dan mengatakan bahwa dia hanya membeli satu tiket Nenek sampar untuk bersiarah ke makam anaknya yang bernama Fuad bin Taib Terlihat seperti ada sesuatu saat Mahdi melihat foto di sampul yasin yang nenek baca Mahdi merasa mengenal pria di foto itu tapi dengan nama yang berbeda Walaupun Mahdi juga tak begitu yakin dengan hal itu Mahdi kemudian memberikan sebuah kalung pada Layla dan mendoakannya agar Layla bisa selamat di perjalanan Sebelum Mahdi pindah ke kursi depan di samping supir Woi 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 Eh mau kemana kau wey Saya nih nak bicara sama supir Dan macam-macam kok ya Udah gak dulu laku di belakang Bicahkan kepala kepala gitu Saat ini Mahdi menjadi orang paling dicari oleh semua pihak karena ia membawa pesan yang sangat penting Pesan yang bisa mengakhiri konflik serta membawa perdamaian untuk kedua belah pihak Mahdi mencerahkan perihal konflik dan tentang Jenderal Alif yang tewas saat perundingan Selama ini sampar menuntut kedaulatan dan Jenderal Alif adalah salah satu orang yang paling keras memperjuangkannya Tapi sebelum maafat Jenderal Alif berpesan untuk menghentikan semua gerakan bersenjata Jangan sampai ada peperangan lagi karena ada yang lebih penting dari kedaulatan yaitu keselamatan Mahdi juga memberitahu Amang Sandi Samerka dan berpesan supaya mandat ini sampai langsung ke kolonel Suha Pemimpin Samerka saat ini Karena jika para prajurit yang tahu hal ini lebih dulu Mereka akan belas dendam dan ini bisa memicu perang besar Amang menolak karena ia merasa tidak tahu menahu dan tidak pernah berurusan dengan Samerka Lagipula siapa yang akan percaya Jenderal Alif yang selama ini berdiri di barisan paling depan tiba-tiba mendadak pro pemerintah Mahdi menambahkan itu karena kini mereka tahu bahwa musuh Samerka saat ini sebenarnya bukanlah pemerintah Tapi Mahdi pingsan sebelum menyelesaikan kata-katanya Saat hampir sampai ke pos perbatasan Tiba-tiba Mahdi bangkit dengan sajamnya dan mengancam penumpang untuk menyerahkan semua barang berharga Sebelum ia melompat turun dari bus Sesuai perintah Amang Bagudung meneriakinya rampuk sehingga aparat segera menembak mati Mahdi yang coba melarikan diri Selanjutnya semua penumpang diperintahkan untuk turun dan diperiksa satu persatu Berbeda dengan petugas di pos pertama Disini mereka terlihat lebih kasar, arogan dan tak segan-segan main hakim sendiri Ini pasti pas dijari Abang Merayu pula kau, turun! Bahkan salah seorang petugas sengaja melecek Hanmala yang mengenakan jeans pendek denimnya Bagudung yang mencoba menolong Hanmala dihadiahi sepakan maut oleh aparat menggunakan pantopelnya Abang, si supir dan yuda yang diketahui seorang jurnalis dibawa masuk untuk diinterogasi oleh komandan pos perbatasan Ternyata saat ini Mahdi berstatus buron dan baru kemarin dikeluarkan perintah untuk menangkapnya Amang menceritakan bagaimana kronologi kejadiannya Yuda yang sempat menyela ditampar oleh pak komandan dan hampir ditembak karena mencoba melawan saat kameranya dirusak Karena dicurigai, nenek Nur juga dibawa masuk untuk ikut diinterogasi Nenek terkejut melihat foto di daftar pencarian orang bernama Suha yang sangat mirip dengan anaknya Amang meyakinkan komandan dan menjamin bahwa ia, nenek, dan semua penumpang yang ia bawa hanya orang biasa Tidak ada yang berbahaya Komandan melegaskan bahwa mereka rakyat sipil tak tahu apa-apa Dia melakukan ini untuk kepentingan semua orang Gerakan separatis sangat berbahaya Siapapun yang mencoba membantu atau menyembunyikan mereka harus dihabisi Di luar Rifat yang takutan mengajak Malah untuk kembali Tapi Malah menolak Malah menganggap tak ada masa depan di tempat asalnya Ia sudah lelah jualan foster dan mereka sudah sejauh ini Sebenarnya awalnya ini adalah ide gila Rifat Ia tak paham kalau kondisi daerah sampar separah ini Setelah selesai pemeriksaan, mereka pun diizinkan untuk melanjutkan perjalanan Berapa penumpang ada yang memilih untuk turun dan kembali Komandan kemudian mengutus dua orang intelijen untuk ikut bus sampai ke perbatasan Guna mencari informasi Seorang terlihat sangat temperamen Apa kau tengok-tengok? Ada masalah kau? Berbeda dengan rekannya yang pembawaannya jauh lebih tenang Maaf ya, Dek Di mana tempat asal hatnya? Masih jauh, masih jauh Tidur aja untuk tidur Orang lapang mana bisa tidur Dek Ini buat kamu? Aman Beberapa jam kemudian, bus babat sampai di tempat peristirahatan yang lebih terlihat seperti gubuk kosong Karena tak ada orang, bagudung menerobos masuk Anggap saja rumah nenek ya Sepertinya awak bus sudah biasa seperti itu Tempat itu adalah milik seorang wanita tua Dialah yang memasuk makanan di tempat sepi itu Dia tak pernah bicara, ada istilah Gak usah mandi, nanti juga kotor lagi Atau gak usah makan, nanti juga lapar lagi Wanita tua itu tak mau lagi bicara dengan siapapun karena menganggap itu sia-sia Nanti juga mereka akan mati Begitu menurutnya Trauma serta rasa sakit kehilangan keluarga dan orang-orang terdekat akibat konflik yang membuatnya seperti ini Wanita itu memutuskan untuk tidak bicara lagi seumur hidupnya Dari cerita Yuda pada Pak Lutfi, kita bisa tahu bahwa mendiang istri jurnalis itu meninggal 5 tahun yang lalu saat menolong korban konflik Ia ditembak mati di depan Yuda oleh organisasi tak dikenal Kejadian itu masih terkam jelas dalam ingatan Yuda Kamera yang dipakai Yuda saat ini juga adalah pemberian mendiang istrinya Di luar seorang intel bertanya pada Idrus tentang jaket yang dia pakai Idrus menjelaskan itu adalah seragam organisasi non-profit untuk membantu korban konflik Intel itu mengatakan bahwa ia pernah melihat rombongan dengan jaket yang sama memasuki sampar Di musola setelah selesai sholat, Nenek Nur menunjukkan foto DPO yang dia ambil dari pos perbatasan Ia menanyakan pada Amang karena orang di foto itu sangat mirip dengan anaknya Fuad yang setahun Nenek sudah meninggal Tak lama kemudian terdengar suara desingan peluru dan letusan bom dari jalur timur dan bergerak semakin mendekat Salah satu intel menekankan untuk tetap berada di tempat peristirahan itu sampai besok Tapi Amang bersikeras untuk tetap melanjutkan perjalanan dan harus sampai sampar sebelum subuh Karena jika bertahan di tempat itu pun belum tentu ya mereka aman Salah satu intel yang dari awal mengawasi Nenek semakin yakin kalau Nenek Nur ada hubungan dengan Suha Kemungkinan besar dia adalah ibu kandungnya Begitu asumsi si intel Itu bisa mereka gunakan untuk memancing Suha keluar dari persembunyianya Saat kedua intel hendak mengintrogasi Nenek Nur beberapa orang bersenjata menghadang bus Semua laki-laki diperintahkan untuk turun dan dibawa menghadap komandan barat Samerka untuk diperiksa Mereka sedang mencari seorang yang membawa pesan penting dari perundingan Mungkin Mahdi lah yang mereka maksud Keadaan menjadi ricoh dan memanas setelah Samerka mengetahui keberadaan dua intel yang ikut bersama mereka Diam disini Tidak Tembak pala kau Boncangkan dunia Cukup Ayo Bang Bang Tak lama lagi kita merdeka Kita merdeka Merdeka Keduanya tewas ditembak Beruntung Pak Lutfi yang saat itu turun tangan bisa menangani situasi sampai akhirnya Komandan barat Samerka mengujinkan bus untuk melanjutkan perjalanan Anak sampah itu bukan pembunuh Nyawa dibalas dengan nyawa Pak Bila habisnya Bila mereka berhenti Karena mereka yang memulai Wey Bukti Balas lah sekarang Kasih balik ke dalam pes penumpangnya Bagudung menatap Amang dan benar-benar bingung Ia tak mengerti dengan tindakan-tindakan yang Amang ambil selama perjalanan Sebenarnya penyamaran kedua intel cukup baik Mereka juga tidak membawa barang-barang mencurigakan Dari kata-kata yang terontar dari mulut Pak Umar Idrus mengetahui bahwa ternyata Pak Umar lah yang membocorkan keberadaan kedua intel pada anggota Samerka Mungkin Pak Umar menganggap keberadaan mereka hanya akan membahayakannya Baru beberapa kilometer berjalan Dalam kondisi hujan deras Perjalanan kembali terhambat Aduh apa lagi nih Tidak mungkin memutar balik karena jalan terlalu kecil Akhirnya semua laki-laki ikut turun bergotong royong Termasuk rifat yang kini jadi lebih memberani Ya walaupun hanya untuk sebuah aksi heroik menyingkirkan tiang listrik dari jalanan Satu masalah teratasi tapi datang masalah lain Kini bus mogok karena perapiannya mati Saat Bagudung hendak menjamper aki Pak Lutfi mendengar suara kontak senjata antar Samerka dan tentara pemerintah yang semakin mendekat Di antara baku tembak dan desingan peluru yang berterbangan Mereka benar-benar terjebak dalam situasi yang mencekam antara hidup dan mati Hidru sekarat terkena tembakan dalam insiden itu Sementara rifat, ia tewas akbat peluru nyasar yang bersarang di kepalanya Saat mesin sudah hidup, seorang anggota Samerka yang bernama Haidir datang dan menembak tentara yang berada di dalam bus Beruntung Bagudung bertindak cepat dan berhasil melumpuhkan militan itu dengan kunci inggrisnya Yudha meminta Anissa untuk membantu korban yang terluka karena tahu Anissa adalah seorang dokter Tapi saat melihat Haidir antara itu, dendam dan trauma masa lalu Anissa justru muncak Dari sini kita tahu bahwa dulu Anissa pernah menjadi tawanan selama berbulan-bulan Dia diperlakukan dengan sangat buruk, diperkosa dan digencoh secara bergilir oleh oknum-oknum bejat Samerka Yudha mencoba menangkan Anissa yang terlihat benar-benar lepas kendali kali ini Tapi tiba-tiba Sebuah bom diesel yang dipasang di jalan meledak membuat monster goncang Dan sepertinya ini lebih buruk ya dari sebelumnya Mereka adalah kaum oportunis yang kejam Para penjahat perang yang selalu mengambil keuntungan dan tak menginginkan konflik ini berakhir Ini adalah pimpinannya yang bernama Basir Saat Bagudung hendak turun, Amang mencegahnya Dan tanpa banyak bacot, penjahat itu menembak Amang hingga sopir bus kawakan itu tewas ketika Tentu saja Bagudung menjadi orang yang paling terpukul melihat insiden itu Dulu waktu Bagudung masih kecil, Amang memungutnya dari jalanan dan merawatnya sampai saat ini Hubungan mereka lebih dari sekedar hubungan antara sopir dan kondektur Tapi Bagudung sudah menganggap Amang seperti orang tuanya sendiri Sepertinya Amang sudah paham akan hal ini Makanya dia tidak mengizinkan Bagudung untuk turun lebih dulu Ini semacam permainan para penjahat itu Jadi siapa yang turun lebih dulu maka dialah yang mati Maaf awak tadi kasih pertunjukan yang kurang elok Basir, pimpinan oportunis itu berjanji tidak akan ada lagi yang mati jika mereka menurut Ia juga menanyakan apa ada yang bernama Mahdi di bus itu Dari jaket yang dipakai oleh salah seorang anak buah Basir Bisa dipastikan para oportunislah yang bertanggung jawab atas menghilangnya teman-teman Idrus Taum oportunis juga inilah alasan kenapa tidak pernah terjadi kesepakatan damai antara Samerka dan pemerintah Antek-antek mereka selalu ada di kedua belah pihak saat dilakukan perundingan untuk mengacaukan situasi Mereka tak pernah menginginkan konflik ini berakhir Entah kenapa saya merasa sedikit puas saat Basir mencabut paksa gigi emas Pak Umar yang tamak dan sok cihui itu menggunakan sebuah tang Pak Umar selalu merendahkan orang lain dan berpikir uang bisa menyelesaikan segalanya Kenapa tidak dia saja yang dibunuh Semua mayat diseret keluar Idrus yang sekarat dipotong jarinya dan dibakar hidup-hidup bersama para mayat Selanjutnya semua Harim dipaksa untuk turun Yuda yang tak tahan melihatnya bertindak cukup heroik dan mencoba melawan para penjahat itu Tapi dia hanya sendiri ya dan itu tak cukup Sementara Haidir sibuk berusaha melepaskan tali ikatan di tangannya Di bawah todongan senjata otomatis Yuda diberi pilihan yang sulit untuk menembak salah satu dari dua orang yang terluka di belakang Samerka atau tentara Tapi karena Yuda menolak Basir kemudian memberi pilihan yang jauh lebih sulit Salah satu dari dua orang itu akan Basir tembak Jika Yuda memilih Samerka Anissa bakal diembat Dan jika Yuda memilih tentara Semua Harim di dalam bus akan dikencot rame-rame dan dijadikan PSK Dan jika sampai hitungan ke-10 Yuda tidak menentukan pilihan Semua penumpang akan dihabisi Dengan terpaksa akhirnya Yuda memilih aparat Haidir militan Samerka itu berhasil melepaskan ikatan dan bangkit melawan Melihat kacauan di atas bus Bagutung mengambil kesempatan untuk tancap gas dan melarikan diri dari tempat itu Dengan bantuan Yuda Antek-antek yang berada di atas bus akhirnya berhasil dihabisi Dan Basir tewas tercekik oleh Haidir Tapi Naas, Layla, Susu Nenek yang tak berdosa itu tewas terkena peluru saat terjadi baku tembak di atas bus Haidir yang merasa menyesal atas perbuatannya dulu Memberikan pistol dan meminta Anissa menembak kepalanya Mungkin itu bisa menebus dosa-dosanya pada Anissa Tapi bercuma ya Itu tidak akan mengubah apapun dan tak bisa mengurangi rasa sakit serta trauma yang akan Anissa tanggung seumur hidupnya Bus terus melaju Sebelum masuk ke kota sampar Haidir turun bersama semua mayat dan membakarnya di pinggir jalan Setelah melalui malam yang berat Akhirnya bus sampai ketujuan Hampir semua desa disana telah hancur dan ditinggalkan sebagian besar penduduk Saat Pak Umar tiba di desanya Ia telah kehilangan segalanya Memasuki wilayah sampar Kita akan melihat puing-puing kota yang luluh lantak akibat konflik Begitu tiba disana Bus babat dikepung oleh militan Samerka bersenjata lengkap yang menguasai kota itu Sampai pimpinan mereka datang Satu persatu penumpang yang selamat turun dari bus Nenek Nur mendatangi pimpinan Samerka dan berkata Anak saya Fuad namanya Bukan Suha Jika bapak adalah pimpinan Samerka Ini ada pesan untuk bapak Dari tatapan mata keduanya Kita bisa paham ya kalau sebenarnya Suha tak lain adalah Fuad bin Taib Anak dari nenek Nur yang nenek pikir sudah meninggal Yuda mengulurkan tangan pada Anissa Itu isarat ya Kemungkinan besar setelah ini mereka akan menjalani hidup bersama Sementara malah dia gagal mendapat kerjaan Sampai akhirnya dia bertemu admin Mr.B dan menceritakan semua pengalaman yang dilewatinya Setelah menonton film ini Pesan yang tidak bisa kita ambil dari cerita ini adalah Konflik tidak akan membawa kebaikan atau keuntungan untuk siapapun Dan konflik tidak pernah memilih siapa korbannya Tetaplah berusaha menjadi orang baik Walau sama-sama kita tahu ya Dunia tak akan pernah membaik